Mungkin proses-prosesnya itu bisa dilaksanakan secara transparan agar publik itu juga mengetahui bagaimana proses-prosesnya. Ya kita lanjut untuk perbincangan yang semakin menarik dan semakin hangat ini Pak Doktor. Ada perbincangan juga dari teman si Aisy, yaitu sudah masuk ini dari Mbak Siti Ngaisa. Nah dipersilakan untuk memulai membincangkan apa yang menjadi unak-unaknya dan lain-lain. Kita perbincangkan bersama dengan Pak Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University. Disilakan Mbak Siti Ngaisa. Iya Mas Agus, Mas Eko mohon maaf saya izin nggak nyalain kamera ya. Ini maaf-maaf ini saya nggak pakai. Siap, maaf. Mas Eko selamat. Selamat apanya ini? Selamat nih pokoknya selamat. Selamat ya Mas Agus. Eh Mas Agus, saya mau nanti. Bentar. Selamat dunia dan akhirat. Iya. Amin. Mas Eko, saya sebenarnya mau cerita Mas Eko. Iya. Oke lah tadi terkait sama asal-usulnya ya. Sebenarnya gini, kayak MUI, kayak BPOM. Kalau BPOM mungkin ada riset untuk menetapkan bahwa vaksin itu layak apa aman segala macam gitu ya. Tapi kalau mas Eko, apakah, saya nanya ya, ini saya mudah-mudahan tidak di cut, tidak didengarkan secara buruk. Apakah juga melihat prosesnya sehingga menyatakan bahwa vaksin itu halal. Oke, kalaupun nggak halal kan kondisi menesak. Tapi ketika se*** itu menyatakan halal, apakah dia benar-benar melihat. Nah, terus gini, saya mau ceritanya itu ada temannya Pak Eko, yang dia anggota Eko, yang dia itu di counter di depan teman-teman dosen bahwa gini. Itu tadi bilang, apa yang dilakukan Eko, apakah Eko itu hanya, dalam tanda kutip, hanya menyimpulkan dari pendapat orang-orang sehingga dia menyimpulkan halal. Langsung bapak anggota Eko bilang, ini tujuan keji banget ya, dilontarkan oleh mulut seorang akademisi bahwa lembaga sekelas Eko hanya menyimpulkan dari lembaga mana-mana-mana, kemudian menyimpulkan itu halal. Jadi kadang-kadang saya bingungnya gini, segala sesuatu di kita, mungkin di kita, di kita itu muncul tanpa prosesnya diperlihatkan ke publik gitu loh Mas Eko. Itu, dan hati-hati untuk di masyarakat pedesaan sendiri ada sifat-sifat yang acuh-ta'acuhnya itu masih tinggi loh, bahwa saya nggak, contohnya ngerokok ya, saya ngerokok dari umur 5 sampai umur 70, saya nggak apa-apa gitu loh. Artinya saya pun dari vaksin juga nggak kenapa-kenapa gitu loh Mas Eko. Jadi rasa kecuen kan di pedesaan itu cukup tinggi gitu. Nah tadi, kalau apa namanya, upaya ya, upaya dari Tuhan secara agama Islam bahwa Tuhan tidak mengubah suatu kaum, kalau kaum itu tidak berusaha ya Pak Nur ya, gitu ya. Itu bahwa vaksin adalah sebagai upaya memang, kalau dari sisi itu gitu ya. Itu sih Mas Eko, Mas Agus. Jadi kadang-kadang sebuah proses atau sebuah label itu ujuk-ujuk muncul sehingga, gimana sih prosesnya yang kita butuh itu, prosesnya yang nggak ditampilkan ke publik. Entah publik seberapa yang butuh melihat proses dan yang nggak butuh gitu Mas Eko, Mas Agus. Terima kasih Mbak Siti Ngaisa. Langsung saja mungkin Pak Doktor, dia respons, ini menarik sekali nih untuk diperbincangkan. Disilakan. Baik, kalau terkait dengan bagaimana proses di internal *** sendiri ya, terus terang itu saya kurang mengetahui ya, karena yang kita lihat atau masyarakat lihat itu kan sebenarnya output dari fatwa tersebut ya, dari produknya. Ya mungkin salah satu nanti masukkan bagi *** juga, mungkin proses-prosesnya itu bisa dilaksanakan secara transparan gitu loh. Agar publik itu juga mengetahui bagaimana proses-prosesnya, lalu bagaimana kerjasama mungkin antara *** juga apakah punya semacam BP POM di internalnya, Atau ada kerjasama antara BP POM dengan *** itu kan masyarakat awam ya, atau saya pun juga belum memahami itu gitu loh. Tapi saya pikir atau saya sendiri sebagai katakanlah masyarakat awam Indonesia sih, saya mempercayai ya *** sebagai otoritas keagamaan terkait dengan kredibilitas dalam mengeluarkan fatwa ya, Karena yang sepengetahuan saya di dalam *** pun ada beberapa ormas-ormas besar Islam yang ada di dalamnya ya gitu. Jadi saya pikir itu cukup mewakili atau mempresentasikan dari otoritas keagamaan di Indonesia gitu. Meskipun proses detail dan mekanismenya kita juga belum gitu, atau saya sendiri mungkin belum mengetahui hal tersebut itu Mbak Aya. Tapi itu menarik Mbak Aya untuk di, tapi kan pada saat ini kan kondisinya serba mendesak ya, dan mungkin kesehatan dan juga keamanan warga itu bagi saya perlu diprioritaskan nomor satu gitu loh. Karena sudah kita ketahui kan yang meninggal karena COVID dan juga ada beberapa teman dekat kita semua yang sudah terkena COVID. Artinya kan itu hal itu nyata dan dekat dengan kehidupan kita itu Mbak Aya. Mungkin Pak Moderator bisa menambahkan mungkin karena ini suatu hal yang menarik sebenarnya. Dan sebenarnya perlu ada narasumber lain malam ini mungkin dari Aya dari dinas kesehatan gitu sebenarnya gitu. Karena kan kalau kita sosiolog akademi sini kan posisinya memantau aja sebenarnya. Mungkin Mbak Aya untuk dua hari atau minggu depan mengundang dari Aya itu akan lebih clear kan saya pikir ya. Ya itu tadi, sebenarnya kemarin itu ada rencana bahwa karena beliau seseorang ini di counter sama temannya makanya langsung ditawarkan. Ya Allah kok tuduhannya kecil banget sampai begitu. Kemudian saya mau kok menghadirkan tim dari *** dan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman khususnya bagaimana prosesnya gitu loh. Sehingga statement ini tidak keluar dari teman-teman akademisi yang seharusnya teman-teman akademisi itu mendukung gitu ya. Cuma enggak tahu nih kelanjutannya. Iya tapi itu menarik Mbak Aya untuk lebih meng-clearkan ya dari narasumbernya langsung gitu. Karena kita kan dari akademisi ini ada beberapa keterbatasan gitu. Karena kan kita tidak bisa mengakses langsung, kalau ada narasumbernya langsung saya pikir itu akan lebih menarik gitu. Dan kita kan bisa membantu proses sosialisasi pemerintah dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu maka perlu kolaborasi dari berbagai pihak saya pikir untuk ke depan. Ya Pak Doktor, tapi menarik yang tadi disampaikan oleh akademisi kita satu ini ya Pak Doktor Eko. Memang proses dari munculnya fatwa itu betul harus ditransparansikan. Artinya seperti apa proses dari awal sampai akhirnya ada fatwa itu. Dan memang yang dimunculkan oleh *** jangan hanya di hasilnya bahwa ini halal gitu. Itu yang disampaikan Pak Doktor Eko itu saya sepakat. Dan ini sudah sangat sesuai Pak Doktor bahwa memang akademisi di bidang sosial itu lebih kepada melihat itunya gitu. Karena kapasitas kita bukan pada melihat sebuah fatwa artinya memfatwa ini halal atau haramnya. Tapi melihat bagaimana sebetulnya publik harus tahu gitu. Publik harus tahu proses munculnya fatwa itu setransparan mungkin gitu. Ya misalkan tadi disebutkan apakah melibatkan tanah petik BP badan FOM-nya misalkan ataupun yang lainnya. Itu harus ditransparansikan. Ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.